Mestika Burung Hang Kemala Jilid 28 Dia membayangkan dirinya diseret, dicaci dan dihina sebagai seorang penjahat pembunuh ayah sendiri, kemudian disiksa sampai mati Terbayang tidak akan wajah ayahnya yang dilihatnya untuk terakhir kali sebelum dimasukkan peti, wajah yang menyeringai seperti orang kesakitan Dia bergidik ngeri, lalu dihampirinya meja, disambarnya cawan emas dan tanpa berpikir panjang lagi, dalam keadaan orang yang berputus asa, dia lalu menuangkan isi cawan ke dalam mulutnya yang terbuka dan langsung menelannya Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, maka dia masih disentuh harapan kalau-kalau Panglima Siasu Beng hanya menggertak dan membohonginya saja Dengan tenang dia meletakkan kembali cawan emas yang sudah kosong ke atas baki dan tertawa bergelak Entah mengapa, dia merasa keadaannya amat lucu, dia digertak dan diancam, ternyata semua itu hanya permainan belaka Dia tertinggal dan menjatuhkan diri duduk lagi di atas kursinya Panglima Siasu Beng dan Yang Kuibi memandang dengan sinar matu dingin Bahkan wajah mereka tidak menunjukkan sesuatu ketika suara tawa dari pangeran itu tiba-tiba mulai berubah Dari tawa menjadi rintihan dan wajah yang tadinya tertawa itu berubah, menyeringai karena kesakitan lalu pangeran itu terkula dan terdengar bunyi berdepak ketika dia menjatuhkan dahinya ke atas meja Siasu Beng melangkah mendekati dan merabana di tangannya yang terkulai Pangeran itu sudah tewas Siasu Beng mengangguk kepada Yang Kuibi dan keduanya meninggalkan kamar itu dengan tenang Panglima Siasu Beng lalu menyiarkan kabar bahwa Ankong telah membunuh diri karena menyesali perbuatannya membunuh dan meracuni ayahnya sendiri Berita itu diterima dengan sikap sangat dingin dan acuh oleh para Panglima Kini, sebagian dari para Panglima merupakan mereka yang masih setia kepada kerajaan Teng Sedangkan sebagian lagi merupakan pasukan yang sudah tunduk kepada Panglima Siasu Beng dan akan menaati semua perintah Panglima ini Siasu Beng berada di dalam ruangan tertutup, berdua saja dengan kekasihnya Yang Kuibi Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Koko tanyanya Kuibi Hanya tinggal menanti kembalinya Kaisar Atau memberi kabar ke barat agar Seri Baginda cepat pulang ke sini Karena kita sudah menguasai keadaan di sini dan menundukkan semua bekas anak buah Anlusan Siasu Beng yang duduk di kursi mengerutkan alisnya Memang, semua telah berjalan lancar sesuai dengan rencana kita Anlusan dan Ankong telah tewas, semua anak buahnya dapat kita tundukkan tanpa pertempuran yang berarti Dan semua Panglima dapat ku pengaruhi dan kini mereka semua tunduk kepadaku Mengembalikan tahta kerajaan kepada Seri Baginda Kaisar hanya tinggal melaksanakan saja Akan tetapi, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu Sebelum aku membicarakan dengan para Panglima siang hari ini Mereka sudah ku perintahkan untuk berkumpul siang hari ini untuk kuajak berunding Kuibi memandang penuh perhatian Ada masalah pelik apakah Koko? Engkau kelihatan begini serius begini, Bimoi? Engkau mengetahui sendiri betapa susah payahnya kita menghadapi Anlusan dan mengatur siasat Kemudian melaksanakannya dengan taruhan nyawa Bahkan kalau saja tidak kebetulan, aku akan kehilangan engkau ketika engkau menyusup ke istana itu Jelas bahwa kita telah mengorbankan segalanya untuk melenyapkan kekuasaan Anlusan dan Ankong yang dibantu ayah dan anak Sibowo itu Memang benar, Koko Akan tetapi itu remang sudah tugas kita Dan di samping itu, juga aku sendiri pribadi membenci Anlusan karena dialah penyebab hancurnya keluarga ku Penyebab kematian ibu dan ayah Dan bukankah sudah sepatutnya kalau kita belah Sri Baginda Kaisar Kerajaan Teng Nah, itulah, Bimoi Anda kata Sri Baginda Bengong masih tetap sebagai Kaisar Kerajaan Teng Aku pun tidak akan meragu lagi untuk menyerahkan tahta kerajaan yang berhasil kita rampas dari Anlusan dan anak buahnya ini kepada beliau Akan tetapi, yang membuat hatiku risau dan tidak rela adalah karena aku mendengar bahwa Sri Baginda Kaisar Bengong telah menyerahkan mahkota kepada pangeran Sutsung yang kini menjadi Kaisar Aku tidak rela menyerahkan tahta kerajaan kepada pangeran yang lemah dan pengecut itu Kita yang bersusah payah mempertaruhkan nyawa, eh, dia yang enak-enakan dan secara pengecut lari terbirit-birit ketika pasukan Anlusan menyerang kota raja Kini begitu saja mendapatkan tahta kerajaan ini Aku tidak rela akan tetapi, koko kalau tidakkah serahkan kepada kerajaan Teng Biar sekarang Kaisarnya telah diganti, lalu apa yang hendak kau lakukan Kuidi memandang dengan penuh selidik dan heran Kuidi, engkau lah satu-satunya orang di dunia ini yang ku cinta dan ku percaya Maka aku pun akan mengatakan terus terang padamu, dengan harap engkau akan mendukungku Tanpa dukunganmu, aku akan merasa lemah Ku pikir kita telah banyak berkorban untuk merebut kembali tahta kerajaan ini Kalau Sri Baginda Kaisar Bengong telah mengundurkan diri, maka kita harus berhati-hati Tidak begitu mudah saja menyerahkan tampuk kerajaan kepada orang yang tidak sepatutnya menjadi junjungan kita Oleh karena itu, aku akan menanti dan melihat apakah pangeran Sutsung itu pantas menerima tahta kerajaan ini Kuidi memandang ke seteliling Mereka berada di dalam sebuah ruangan dalam istana yang kini untuk sementara dijadikan tempat tinggal Siasu Beng Hal ini sepatutnya dan disetujui semua panglima dan pembesar yang berpihak padanya Karena untuk menjaga agar jangan ada kekuatan lain mempergunakan kesempatan selagi istana itu kosong Tidak ada penghuninya lalu melakukan pemberontakan dan perampasan Ia seperti dapat merabah isi hati kekasihnya Akan tetapi, Koko Bukankah pangeran Sutsung yang berhak atas tahta kerajaan? Apalagi dia diangkat oleh Sri Baginda Kaisar Bengong dan, tidak, Bimoy Pengangkatan itu tergesa-gesa dan tidak sah Karena dilakukan dalam pelarian dan tidak disetujui oleh para pejabat dan panglima Bagaimana mungkin tahta kerajaan yang menyangkut nasib seluruh rakyat dalam negeri diserahkan begitu saja? Kita harus mempertahankan tahta kerajaan ini dengan mengangkat seseorang yang benar-benar patut untuk menjadi pemimpin negara Lihat saja apa yang terjakli dengan kerajaan teng karena kaisarnya lemah dan mudah dipermainkan selir Dipermainkan para penjilat sehingga sampai terampas oleh anlusan Kerajaan ini harus menjadi besar dan jaya, dan tidak mudah diganggu pemberontak Bagaimana kalau kemudian engkau menilai bahwa tidak akla orang yang patut menjadi kaisar, koko? Apakah hengka sendiri kenapa tidak? Apa salahnya ingat, Bimoy Kaisar kerajaan teng berikut seluruh keluarga dan pembantunya telah melarikan diri terbirit-birit Dan siapakah yang merebut kembali tahta kerajaan dari tangan pemberontak anlusan? Kita Tidak ada usaha sedikitpun dari keluarga kerajaan yang sudah melarikan diri itu yang membantu tuasnya anlusan dan ankong Dan membantu terampasnya kembali kerajaan ini Hanya kita dan para panglima yang membantu kita Tiklahkah suklah sepatutnya kalau kita pula yang menikmati hasilnya? Dan kalau mereka semua itu memilih aku yang menjadi kaisar, apakah engkau tidak suka menjadi permaisuri kukwibi terbelalat? Sama sekali tidak menyangka bahwa kekasihnya mempunyai ambisi sebesar itu Menjadi permaisuri Hatinya merasa bimbang Apakah ini suatu pengkhianatan? Akan tetapi Memang tidak dapat disangkal bahwa kekasihnya yang paling berjasa Dan orang-orang lain itu hanya membantunya Kemudian ia teringat kepada kakak-kakaknya Mereka itu setia kepada kerajaan Teng Apakah mereka akan setuju? Tapi, engkau, eh Kita akan berhadapan dengan mereka yang seta kepada kerajaan Teng Koko dan, itu resikonya, Bimoi Semua cita-cita yang besar tentu selalu bertemu kelengan tantangan klan-tentangan Klan kita harus kelapat mengatasinya Kalau aku menjanjikan kedudukan tinggi Bahkan mulai sekarang membagi-bagikan kedudukan tinggi kepada para panglima dan para cerklik Kepandai yang kita butuhkan tenaga dan kepandainya untuk mengemuklikan pemerintahan Kurasa tidak akan ada yang akan mampu melawan kita Aku tahu, Bimoi Beberapa orang Kang O, bahkan termasuk mungkin kakak-kakakmu dan teman-temanmu Boleh jadi akan merasa tiklak setuju Klan mereka tetap setia ke pakla kerajaan Teng Nah, untuk ini, engkau lah yang kuharapkan kelapat membantuku untuk membujuk mereka agar mau membantu kita Dan tentu kita akan mengangkat mereka menkeluk-keluki tempat yang terhormat dan mulia Kuibi semakin bimbang Menkelengar ucapan kekasihnya itu Ia membayangkan kekasihnya menjadi kaisar dan ia menjadi permaisuri Timbul gairahnya, akan tetapi mengingat kakak-kakaknya Ia menjadi bimbang ragu dan khawatir Koko, bagaimana kalau mereka terutama Honko dan Lanci menolak untuk membantu kita siasubeng menghela nafas panjang Kalau memang begitu, terserah kepadamu, Bimoi Engkau tahu bahwa aku cinta padamu dan ingat, perjuangan aku ini bukan demi kepentinganku sendiri Melainkan juga untuk masa depanmu dan masa depan anak-anak kita kelap Maka engkau lah yang harus memilih antara cintamu kepadaku atau cintamu kepada mereka Koko Kuibi mengerutkan alisnya dan menggigit bibir, dan siasubeng cepat menghampiri dan merangkulnya Sudahlah, Bimoi Engkau seorang gadis yang gagah perkasa dan bijaksana, tentu mengetahui apa yang terbaik bagimu Aku akan berangkat ke ruangan persidangan karena tentu mereka sudah berdatangan Yang ku khawatirkan bukan hanya pendirian kakak-kakakku, Koko Akan tetapi bagaimana kalau rakyat menolak dan para pembesar di daerah-daerah yang begitu luasnya? Tanpa dukungan rakyat dan para penguasa daerah, bagaimana engkau dapat berhasil siasubeng tersenyum Lalu mengeluarkan sebuah kotak hitam dari dalam almari, membuka tutupnya dan memperlihatkan isinya kepada kekasihnya Lupakan engkau bahwa mestika burung hau kemala telah berada di tangan kita, Bimoi Pusaka ini adalah lambang kekuasaan kaisar, maka kalau aku yang memilikinya, berarti kita mempunyai lambang kekuasaan tertinggi Sambil tersenyum, dia memasukkan kotak ini dalam embun talan kain dan mengikatkan di pinggang, di sebelah dalam baju panglimanya Dia hendak mempergunakan benda pusaka itu untuk mempengaruhi para panglima dan calon pembesar Setelah mencium dari kekasihnya, dia pun meninggalkan kuibi yang masih termenung Tak lama setelah siasubeng meninggalkannya, kuibi dalam keadaan risau keluar dari ruangan itu menuju ke kamarnya sendiri Pada saat itu, ia melihat kuilan yang agaknya memang datang berkunjung kepadanya Encilan bukan main girangnya rasa hati kuibi melihat encinya, seperti orang kehasan melihat air Karena dalam keadaan risau seperti itu, ia membutuhkan orang yang dekat dengannya untuk menumpahkan kerisauannya Kuilan agak heran dan bingung melihat adiknya langsung merangkulnya dan wajah adiknya demikian muram Eh, engkau kenapakah, adikku? Mari kita bicara di dalam, enci, kata kuibi dan ia menarik encinya memasuki kamar dan menutup daun pintu kamarnya Begitu mereka duduk di tepi pembaringan, kuibi menangis Eh, haha, kenapakah engkau ini kuilan merasa khawatir karena tidak biasa adiknya yang keras hati ini menangis Setelah menghapus air matanya dan dapat menenangkan hatinya, kuibi lalu menceritakan semua tentang cita-cita siasubeng yang tidak mau menyerahkan tahta kerajaan kepada Kaisar Sutsung Yaitu Kaisar baru pengganti Kaisar Bengong yang menyerahkan mahkota kepada putranya itu Mendengar ini, tentu saja kuilan terkejut bukan main Akan tetapi ia bersikap tenang, sesuai dengan wataknya, apalagi ia tahu benar bahwa adiknya amat mencinta Panglima itu Akan tetapi, bagaimana mungkin dia dapat mengangkat diri menjadi Kaisar yang memiliki wenang adalah pangeran Sutsung yang sekarang telah mewarisi mahkota ayahnya, yaitu Sri Baginda Bengong Para pejabat dan pejabat daerah, juga rakyat tentu akan menentangnya Dia mempunyai lambang kekuasaan Kaisar, yaitu mestika burung hang kemala, encilan Tapi itu adalah pusaka yang palsu saking hanyut oleh kekhawatiran terhadap adiknya Ucapan ini keluar begitu saja dari muiut kuilan Ia terkejut dan menyesal, namun terlambat karena sudah diucapkannya Kuibi mengangkat muka menatap wajah encinya Kalau begitu, di mana pusaka mestika burung hang kemala yang asli encilan terjadi perang dalam emhati kuilan Hanya sebentar Betapapun besar rasa sayangnya kepada kuibi Namun kalau adiknya itu membantu si Asubeng yang jelas hendak melakukan pemberontakan Adiknya itu keliru Segera dapat mengatasi keraguannya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata Aku tidak tahu, itu disambungnya cepat-cepat Bimoy, kenapa dia hendak melakukan ini? Engkau harus mengingatkannya adikku Dia telah bertindak keliru dan sesat Engkau, engkau tidak boleh membantunya Bimoy encilan, engkau tahu bahwa aku sangat mencintanya dan aku siap mengorbankan nyawaku untuk direngkoko Dia itu calon suamiku, dan aku cinta padanya seperti dia mencintaku Pula, setelah aku berbantahan dengan dia, aku melihat kebenaran dalam pendiriannya Sri Baginda Kaisar Bengong telah mengundurkan diri dan menyerahkan mahkota kepada Pangeran Sutsung Pangeran itu melarikan diri ketika bahaya datang, dan kita semualah yang telah bersusah payah menewaskan An Lusan dan An Kong Kita semua, terutama sekali Beng, Koko yang telah melumpuhkan semua pengikutan Lusan dan merebut kembali tahta kerajaan dari pemberontak itu Dan hasil semua ini akan diserahkan begitu saja kepada seorang Pangeran Penakut yang hanya enak-enak melarikan diri ke barat Beng Koko tidak melihat harapan baik kalau kita diperintah seorang Kaisar seperti itu Oleh karena itu, Encilan, marilah kau bantu kami Mari kita bujukanku agar sukami bantu, juga Soh Wisan dan Ken Kim Hang aku yang menanggung bahwa kelak tentu kalian berempat akan menerima imbalan yang pantas Menjadi orang-orang yang mulia dan berkuasa dengan kedudukan tinggi, kuilan menggigit bibir Adiknya ini mengingatkan ia kepada bibinya, Enendi yang yang kuihwi, selir yang berambisi besar itu Ingin ia menampar adiknya Akan tetapi ditahannya karena ia segera menyadari bahwa ia dan Soh Wisan juga kakaknya Chin Hong dan Kim Hang Berada dalam bahaya kalau menentang kuih bi dan siya sumenglah menghela nafas dan mengangguk Akanku bicarakan dengan Hongko tentang semua ini, Bimoi, lalu ia luar dari dalam kamar itu Hatinya perih dan seluruh tubuhnya lemas Ia seperti mendapat firasat bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan adiknya yang tersayang itu Terlalu besar jurang yang memisahkan mereka Bagaimana mungkin ia menjadi pengkhianat dan balik membantu pemberontak Walaupun pemberontakan itu dilakukan oleh adiknya sendiri dan kekasih adiknya Ketika ia kembali ke tempat berempat tinggal, yaitu di gedung bekas tempat tinggal ayahnya Kuihlan melihat Hwisan, Chin Hong dan Kim Hang sedang duduk di beranda depan Agaknya memang menanti-nanti kembalinya dari istana Mari kita bicara di dalam, kata Kuihlan kepada mereka dan mendengar suaranya yang lirih dan gemetar Juga wajah gadis itu yang murah M, sinar matanya yang mengandung kegelisahan Tiga orang itu cepat bangkit dan mengikutinya masuk ke dalam sebuah ruangan di mana mereka dapat bicara tanpa didengar dan dilihat orang lain Ada apakah, Lan Boy? Engkau mendengar sesuatu di istana tanya Chin Hong, khawatir pula melihat sikap adiknya Kuihlan menahan tangisnya, teringat kepada Kuihbi Selaka, Hanko Xia Subeng merencanakan pengkhianatan dan pemberontakan Dia tidak mau menyerahkan tahta kerajaan kepada Kaisar Kerajaan Teng Bahkan agaknya hendak mengangkat diri sendiri menjadi penguasa Menjadi Kaisar tentu saja Tiga orang itu terkejut sekali Aih, sudah kucurigai dia melihat sinar matanya ketika dia mengambil mestika burung Hang Kemala dari tubuh Bong Kok Su Kata Hwisan Lan Moi Apa alasannya tanya Hwisan dia berpendapat bahwa Pangeran Sutsung yang diangkat menjadi Kaisar sekarang menggantikan Seri Baginda Kaisar Beng Ong bukan merupakan orang tepat untuk menjadi Kaisar Lalu Kuihlan menceritakan semua yang ia dengar dari Kuihbi Didengarkan oleh tiga orang itu dengan alis berkerut Bahkan Kuihbi minta aku membujuk kalian bertiga agar suka membantu Sia Subeng dengan janji kelak mendapat imbalan kedudukan tinggi Gila Chin Hon memaki marah sekali Sudah gila kah adik kita itu Kim Hang mencelah kekasihnya Han Ko, kita tahu bahwa adikmu itu amat mencinta Sia Subeng Dan demi cintanya, seseorang dapat melakukan apa saja Han Koko yang penting sekarang adalah apa yang harus kita lakukan Kini So Hwisan bicara Biarpun dia seorang yang lincah jenaka dan kadang ugal-ugalan Akan tetap, sekali ini dia berhati-hati karena ini menyangkut Kuihbi, adik kekasih hatinya Kurasa, kita tidak dapat berbuat apa-apa Bagaimana mungkin kita berempat dapat menentang Sia Subeng dengan pasukannya yang besar? Dialah yang memegang kekuasaan di sini dan kita tidak akan dapat berbuat apapun untuk mencegah kehendaknya itu Apalagi menurut Lan Moe sekarang dia sedang mengadakan perundingan dengan para panglima dan pejabat Lalu bagaimana dengan adikku Kuihbi? Tanya Kuihlan bingungku rasa ia sudah dewasa dan dapat menentukan langkahnya sendiri Kalau ia menganggap bahwa tunangannya itu benar, apa yang dapat kita lakukan? Hwisan bicara lembut, menghibur Yang penting, kita sekarang harus cepat meninggalkan tempat ini Meninggalkan kota raja demi keamanan pusaka itu Hwisan bicara benar, kata Chin Hon Engkau tadi sudah mengatakan bahwa engkau kelepasan bicara Lan Moe mengatakan bahwa mestika burung Hang Kemalaya yang ditemukan Sia Subeng itu palsu Kalau Kuihbi menyampaikan ucapanmu itu kepada Sia Subeng Tentu tidak akan curiga kepada kita dan akan melakukan pertanyaan atau penggeledahan Kita harus cepat meninggalkan kota raja Sekarang juga, ku kira memang itu jalan satu-satunya Kata Kim Hang membenarkan kekasihnya Kita pergi ke barat, bergabung dengan pasukan kerajaan Dan kita laporkan semua ini kepada Seri Baginda dan Panglima Kotulit Akan tetapi, bagaimana dengan adikku? Tidak mungkin kita meninggalkan ia sendiri saja di sini bersama Sia Subeng yang hendak memberontak? Kata Kuihlan Lan Moe, jangan bicara demikian Kuihbi memang adik kita, akan tetapi ia sudah dewasa dan ia berhak menentukan langkah hidupnya sendiri Kalau memang ia mencintai Sia Subeng dan menganggap bahwa tunangannya itu benar, itu adalah haknya Ingatlah bahwa Sia Subeng telah meminangnya dengan resmi dan kita sudah menyetujui Hal itu berarti bahwa yang berhak atas diri Kuihbi adalah Sia Subeng, calon suaminya, bukan kita Kita tahu bahwa Kuihbi memiliki watak yang keras, kalau kita mencoba untuk membujuknya tidak akan ada gunanya, bahkan membahayakan kita Mari, kita pergi sekarang juga meninggalkan kota raja Kuihlan tidak dapat membantah dan berkemas sambil menangis, menangisi adiknya Dan tak lama kemudian, empat orang muda itu sudah keluar dari pintu gerbang sebelah barat dari kota raja Para penjaga sudah tahu siapa mereka, para pendekar, yang dekat dengan Panglima Sia Subeng Oleh karena itu tidak ada yang berani bertanya, apalagi menghalangi mereka keluar dari pintu gerbang 020 Coba saja kalian pertimbangkan baik-baik Seri Baginda Kaisar Beng Ong begitu saja menyerahkan mahkota kerajaan Teng kepada Pangeran Sutsung Kita semua tahu orang Maca Mapa Pangeran itu Seorang yang lemah dan penakut Ketika Anlusan memberontak, sepantasnya dia membela kerajaan dengan mengerahkan pasukan dan mati-matian mempertahankan kota raja Akan tetapi apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri terbirik-birit, mengikuti Seri Baginda mengungsi ke barat, menyelamatkan diri dan tidak memperdulikan penduduk yang terancam bahaya penyerbuan Seri Baginda Beng Ong telah bertindak tidak bijaksana, tergesa-gesa menyerahkan mahkota kepada Pangeran Sutsung tanpa minta pertimbangan kita semua Kita yang bersusah payah di sini, kita yang merebut kembali tahta kerajaan dan sekarang kita harus menyerahkannya begitu saja kepada seorang penakut yang melarikan diri dan enak-enak tinggal bersembunyi di barat sedangkan kita di sini berjuang mempertaruhkan nyawa Ingat, saudara sekalian, kita bukan memberontak Andai kata yang kembali ke sini masih Seri Baginda Kaisar Beng Ong, aku yang akan merupakan orang pertama menyerahkan kembali tahta kerajaan kepada beliau akan tetapi kalau harus menyerahkan kepada Pangeran Sutsung, aku tidak setuju Bagaimana pendapat saudara sekalian karena sebagian besar para panglima itu memang sudah berada di bawah kekuasaan Siasu Beng dan mereka menganggap Siasu Beng sebagai pimpinan Maka mereka pun segera menyatakan tidak setuju kalau tahta kerajaan diserahkan satu e pada Kaisar baru Para cerdik pandai, yaitu bekas pejabat-pejabat tinggi yang mengatur roda pemerintahan, ada yang juga menyatakan tidak setuju beberapa orang di antara mereka dengan hati-hati menyatakan pendapat mereka yang mengandung keraguan Akan tetapi, Xia Chiang Kun, kalau kita tidak menyerahkan tahta kerajaan kepada Kaisar Sutsung yang menjadi Kaisar Yang Sah dan berwenang dari Kerajaan Teng, bukankah itu berarti bahwa kita memberontak terhadap pemerintah Kerajaan Yang Sah yang bertanya itu adalah seorang pejabat tinggi yang pernah menjadi penasihat Kaisar Beng Ong, dan sudah berusia tujuh puluhan tahun? Dengan sikap hormat Xia Sumeng menjawab, suaranya tegas Chiu Suu Chai tentu maklum bahwa kita semua telah merebut tahta kerajaan dan kekuasaannya dari tangan pemerontakan Lusan Kalau kita merebutnya dari tangan Kaisar, itu baru namanya pemerontakan Kita yang merebut kekuasaan dari pemerontak, dan sedirinya kita akan memberikan kembali tahta kerajaan kepada Kaisar Beng Ong Akan tetapi, beliau telah mengundurkan diri dan Mengangkat seorang Kaisar baru tanpa asep pengetahuan kita Bukankah sudah menjadi hak kita bersama untuk mempertahankan apa yang telah kita rebut dari pemerontak dengan taruhan nyawa Seorang tokoh seperti Chiu Suu Chai sendiri misalnya, sudah sepatutnya kalau menjadi seorang pejabat tinggi, menjadi guru negara atau panasihat atau setidaknya seorang menteri Dengan bantuan seorang seperti Chiu Suu Chai dan yang lain-lain, kita pasti akan mampu mengatur pemerintahan yang adil dan baik Para Chiang Kun yang telah ikut merebut kekuasaan dari pemberontak, tentu akan memberi kedudukan yang sesuai dengan jasa masing-masing, hampir semua yang hadir mengangguk-angguk Memang demikianlah kenyataannya Kebanyakan orang yang tadinya memiliki cita-cita yang nampaknya saja patriotik, bersikap sebagai pahlawan, yang pada saat perjuangan memang rela mengorbankan segalanya termasuk nyawa Setelah perjuangan itu berhasil, baru nampak apa yang sesungguhnya tersembunyi di bawah sadar masing-masing Semua usaha itu ternyata merupakan selubung saja yang menyembunyikan hasrat nafsu yang selalu mementingkan diri sendiri Betapa banyaknya pahlawan yang tadinya berjuang sebagai patriot-patriot sejati, setelah berhasil, saling berebutan mendapatkan pahala, mendapatkan imbalan dan kedudukan Yang tidak mendapat bagian akan merasa kecewa, bahkan mendendam kepada yang kebagian Yang mendapat bagian kedudukan tinggi, dengan sekuat tenaga mempertahankan kedudukannya agar tidak terlepas dan kalau perlu dia akan menyerang siapa saja yang berani mencoba untuk mengganggu dan menggoyahkan kedudukannya Kini, mendengar betapa sia subeng hendak membagi-bagi rejeki, membagi hasil kemenangan mereka atas kekuasaan anlusan, tentu saja mereka merasa gembira sekali Maaf, sia Chiang Kun, kata seorang Panglima yang dahulunya merupakan Panglima yang setia kepada Kerajaan Teng Kami dapat mengerti akan kebenaran semua pernyataan Chiang Kun tadi Akan tetapi hendaknya Chiang Kun ketahui bahwa kalau kita menentukan sendiri sebuah pemerintahan baru di luar kekuasaan Kaisar Kerajaan Teng Tentu kita akan menemui banyak kerintangan dan tentangan Para pejabat dan Panglima di daerah-daerah, juga rakyat, tentu condong untuk mendukung Kerajaan Teng yang resmi Bukankah semua tanda kebenaran berada di tangan Kaisar Kerajaan Teng tidakkah semua, kata sia subeng dan dia pun menurunkan buntalan kain kuning yang diikat di pinggangnya Ada sebuah pusaka, lambang utama kekuasaan Kaisar, kini berada di tangan kita Tentu saudara sekalian merkenal pusaka ini setelah berkata demikian, sia subeng mengangkat tinggi-tinggi benda itu di atas kepalanya dengan kedua tagannya Benda itu adalah sebuah ukiran batu giyok berbentuk seekor burung hong Mestika burung hong kemala seru semua orang dengan kagum dan kini kepercayaan mereka terhadap sia subeng semakin menebal Dengan lambang kekuasaan Kaisar itu, jelas bahwa sia subeng berhak menjadi Kaisar dan para pejabat daerah tentu akan mematuhinya Mereka bersorak dan bertepuk tangan Terima kasih